Saat mendatangi Komnas HAM untuk mengadukan perlakuan kurang menyenangkan, Jessica Wongso menyatakan bahwa ia merasa dihipnotis saat dimintai keterangan oleh polisi. Namun hal ini dibantah di skrim umum Polda Metro Jaya, Kombes Krishnamurti yang menyatakan apa yang diterapkan saat pemeriksaan adalah salah satu teknik penyidikan. Dan berikut ini pernyataan Kombes Paul Krishnamurti. Kedahan ada surat perintah, kalau hipnoterapi itu teknik penyelidikan, enggak masalah itu semua pakai, kan interview menggunakan segala cara. Waktu itu yang bersangkutan bersedih. Ya baik Pemstaz, saya korusi sedikit tadi statement sebelum kita jeda bahwa ada pencucian uang yang dilakukan oleh lima bandar di dalam lapas, temuan BNN mengatakan ini sebesar 17 miliar rupiah. Nah PPATK mengatakan yang lain dari Januari hingga Agustus 2015 ada 39,95 miliar hasil pencucian uang yang terdeteksi oleh PPATK terjadi dengan jaringan narkoba. Langsung kita akan tanya seperti apa aliran dana dan bagaimana cara mereka mencuci uang ini sudah ada wakil kepala PPATK Bapak Agus Santoso. Pak Agus selamat malam. Selamat malam Afi dan para pemirsa sekalian. Pak Agus, sejauh ini bagaimana berapa sebenarnya uang yang dihasilkan dari pencucian uang yang dilakukan oleh jaringan narkoba? Saya ulang kembali, saya juga ambil data yang mengatakan bahwa Januari hingga Agustus 2015 ini angkanya hampir 40 miliar. Adakah penambahan hingga saat ini? Ya saya kira statistik kita meng confirm itu saja dulu ya. Afi, saya kira itu jumlahnya sudah besar. Yang lain tentu sedang masih berjalan penyelidikan. Tapi memang betul bahwa di lapas itu terjadi ada aliran dana yang dikendalikan dari lapas. Baik itu oleh bandar narkoba yang dilapas maupun juga oleh sipir. Dan ini karena tentu ada kemajuan di teknologi perbankan ya. Artinya dengan internet banking, phone banking. Sehingga memang penggunaan telepon dan laptop, internet, fasilitas internet di dalam lapas. Khusus untuk narkoba dan juga terorisme. Ini harus betul-betul steril. Karena kalau tidak dengan kemajuan teknologi perbankan memang ini menjadi memungkinkan. Pak Agus, Anda sempat mengatakan jaringan pencucian uang narkoba ini saat ini lebih rapi. Bahkan mereka memanfaatkan jaringan money changer. Bisa Anda jelaskan sejauh apa modusnya juga peran-perannya ini? Ya. Untuk yang money changer ini kami mengungkap bersama BNN. Sebetulnya itu kejadiannya di tahun 2014. Jadi pada waktu itu ini ada yang terlibat juga bandar narkoba di dalam tahanan. Mengendalikan atau dibantu oleh beberapa perempuan nih Afi. Jadi ada ibu di Batam, menantu di Singapur, menantu perempuan di Kuala Lumpur. Lalu ada 4 anak perempuan mengendalikan 14 money changer di Pulau Jawa. Mereka seolah-olah memberikan jasad pengiriman uang. Jadi pada waktu itu Bank Indonesia masih mengizinkan money changer juga melakukan money remittance. Sudah dilarang sejak tahun yang lalu. Karena ternyata ditunggangi atau dimanfaatkan oleh jaringan narkoba internasional dalam bentuk money remittance, pengiriman dana. Padahal dana itu kebanyakan dikumpulkan dari TKI dan TKW kita di Singapura dan di Malaysia. Tidak pernah keluar dari negara itu. Tetapi yang sampai ke rumah-rumah para orang tua TKW dan TKI kita itu adalah uang hasil penjualan narkoba di kota-kota terdekat. Seperti itu. Tapi itu sudah digulung bekerjasama dengan BNN pada waktu itu. Kemudian BNN sejak itu membangun divisi, nanti Pak Budi Waseso bisa mengkonfirmasi, membangun divisi khusus mengenai tindak pidana divisi untuk anti-TPPU. Sejak adanya divisi itu kerjasama kami, PPATK dengan BNN semakin kuat dan semakin sinergis. Begitu untuk kasus yang mengenai mali changer itu. Baik Pak Agus, saya langsung kelempar ke Pak Budi Waseso. Pak, bagaimana Anda menjelaskan ini? Anda sempat mengatakan ada 5 bandar yang mengendalikan transaksi dari balik lapas dan bahkan 62 persen tahanan di dalam lapas adalah penyalahguna narkotika. Jadi market di dalam lapas saja sudah cukup besar, Pak Buas. Ya itu kan suatu bukti ya yang kita telisik bersama PPATK dan kita ikuti hari ini juga kita kembangkan di beberapa lapas juga masih terjadi sehingga kita terus bekerja sampai hari ini besok pun kita mengembangkan dari hasil tempuhan yang hari ini di Jepara, kita kembangkan besok berkembang di satu tempat ya akan kita tidak lanjut itu juga. Artinya memang perkembangan daripada peredahan narkoba ini masih dikendalikan termasuk di dalam lapas di mana ini pelaku-pelakunya adalah bandar-bandar yang eks-narapidana juga yang mengendalikan di luar dan berhubungan langsung dengan bandar-bandar yang masih ada di lembaga bahasa Rekat itu sendiri. Pak Buas, saya dulu sempat mewawancarai seorang bandar narkoba yang mengatakan bahwa sistem dan juga alat komunikasi mereka jauh lebih canggih dibanding yang dimiliki oleh aparat keamanan termasuk juga BNN. Bagaimana tanggapan Anda? Ya memang beberapa waktu yang lalu kita temukan memang mereka mempunyai perataan-perataan yang cukup canggih ya jadi dia bisa menembus dikala ada alat untuk menjammer dia bisa anti-jammernya dia bisa lakukan juga. Sehingga ini memang perataan-perataan yang dimiliki oleh mereka. Tentunya alat ini bisa masuk adanya oknum dari aparat yang memberikan peluang atau memberikan izin alat itu masuk ke dalam lapas ya. Nah ini yang kita sesali dan kita berharap ke depan tidak boleh terjadi lagi ya. Kalau ini terjadi berarti peredaran di dalam lapas masih akan terus terjadi. Oke baik, Pak Akbar ini sudah alatnya teknologinya canggih, uangnya juga besar gitu. Bagaimana Komisi 3 bisa mendorong bahwa juga disiplin dan satu suara ini jangan sampai dua institusi malah saling menjegal satu sama lain. Itu yang saya katakan tadi bahwa sebenarnya menyedihkan ya karena sebab kita masih berada pada tahapan bagaimana sulitnya kita berkoordinasi. Tentu saja Pak Budiwaseso dengan Pak Menterinya dan Pak Didiannya mungkin sudah clearly ya. Tetapi di lapangan kan? Tetapi di lapangan. Nah ini saya harus mengatakannya bahwa memang itu terjadi, lawong terjadi kok. Nah kalau yang namanya perdagangan narkoba itu kan ada banyak jenis. Face to face, ada namanya sistem ranjau, ada juga yang namanya sistem lempar lembing. Apa itu? Seorang, ini penemuan kami di Komisi 3 ya. Misalnya saya pengguna, seseorang di penjara, saya SMS saya butuh barangnya gitu kan. Mereka biasanya itu mencari sudut-sudut, dilempar pakai batu sampai gitu ya. Itu yang langsung. Tapi intinya sebenarnya adalah bagaimana penjara itu, saya tertarik tadi yang dikatakan Afi bahwa tempat yang paling aman menggunakan narkoba itu di penjara. Sekarang dilempar. Lawong jumlahnya saja besarnya luar biasa. Saya menyebut angka 53 ribu atau 62 persen itu tadi. Soal uang apa lagi? Saya tidak bisa menyebut nama, tetapi pada sebuah kunjungan ke penjara, bagaimana saya mendapatkan informasi bahwa seorang bandar, memang bandar dan dia masuk ke dalam, bisa mengendalikan semuanya. Dan, lo canggih. Dia bisa mendapatkan apa saja yang diinginkan, mau apa lagi. Tapi jangan sampai aparat dan hukum kita kalah sama bandar dan doangnya kan? Itu yang saya katakan. Seperti misalnya ya, ini kan ada banyak faktornya ya. Di dalam lapas yang namanya fasilitas, masih ada loh lapas yang tidak punya namanya CCTV. Kemudian senjata, senjatanya hanya dua. Itu pun tidak ada peluru, misalnya seperti itu. Ini klasik gitu ya. Tapi apapun namanya, menurut saya, saya bersama dengan teman-teman di komisi tiga nantinya, akan mencoba memediasi, dan saya yakin sudah terjadi sebenarnya antara Pak Buas dengan Pak Menteri, itu akan ketemu bagaimana kemudian kita bikin sebuah MOU, supaya Pak Buas tidak ngamuk lagi. Sebab begini juga sebenarnya ya, harus juga dipahami lah. Nah, teman-teman di LP juga itu banyak kendala juga, banyak persoalan juga. Dan itu sering kita dengarkan, kita tidak punya waktu untuk mengeluh lagi. Saya yakin Mas Buas tahu masalah ini, maka kemudian kita harus bertemu nantinya, makanya tadi saya tanyakan, sebenarnya apa sih bunyi MOU antara dirjen LP dengan... Isinya apa? Isinya apa? Hal-hal yang perlu kita perbaiki, ya kita perbaiki. Baik, baik. Bapak-bapak kita akan cedasin. Nah, kami lanjutkan lagi, usah cedah berikut ini pemirsa. Nah, bagaimana kemudian bisakah uang-uang dari hasil pencucian bandar narkoba ini disita untuk negara? Apakah miskin menjadi efek jera bagi para bandar narkoba? Kami lanjutkan setelah lagi. Tetaplah bersama kami di Fronten News. Pemirsa proyek Sodetan Kali Ciliung dipastikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnamakan selesai pada awal tahun 2017. Gubernur Ahok yakin proyek Sodetan itu akan mampu mengurangi banjir yang kerap melanda ibu kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui proyek yang dimulai sejak akhir 2013 lalu ini telah mencapai 54%. Gubernur Ahok mengatakan pengerjaan proyek Sodetan terhambat akibat dari adanya gugatan warga di sekitar lokasi proyek. Proyek Sodetan Kali Ciliung dibangun di antara Sungai Ciliung dan Banjir Kanal Timur. Proyek ini digadang-gadang akan mampu mengalirkan sedikit air Ciliung menuju Banjir Kanal Timur melalui Sodetan tersebut. Selain itu, Ahok juga mengakui adanya genangan air di berbagai ruas jalan utama di ibu kota akibat tidak maksimalnya saluran air karena terisi kabel-kabel. Kita kerjakan secepat mungkin supaya semua sungai, semua saluran penghubung itu lancar. Jadi konsep kata si banjir air itu adalah bagaimana air itu mempunyai jalan tersalurkan ke semua tempat. Dan pasti dia turun ke bawah. Nah kalau lagi nggak pasang ya pasti lost. Ya nggak ada masalah. Makanya saya bilang genangan di Jakarta begitu berhenti hujan, nggak akan lebih dari 7 jam logikanya. Karena semua penghubung udah mulai beres. Nah yang jadi masalah apa? Kadang jalan utama masih tergenang, bikin macet. Itu yang saya lagi coba atasi. Karena semua tali air kita selain kecil, itu di dalam saluran itu penuh kabel. Nah akhirnya kita nggak mungkin bobok. Gede. Nah itu kita coba atasi. Sementara itu terkait keberadaan kabel utilitas yang berada di saluran air dan menyebabkan genangan air bila hujan turun di sejumlah wilayah di Jakarta, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mengaku telah mengkoordinasikan dengan pihak terkait. Hingga saat ini Jakarta belum sepenuhnya bebas dari banjir yang melanda hampir setiap musim hujan datang. Dari Jakarta, Bramher Lambang, Metro TV.